Seenteng sekali tuh, lihat Ini adalah tanaman rojat yang bisa menyebuhkan penyakit mata Dan ini saya tanam di pond Dan dia sangat gampang penanamannya Asal jangan di tempat yang panas Dia suka di tempat yang teduh Dan biasanya kalau di tempat di kampung-kampung Itu dia biasanya tubuh di pond Atau di bonggong pohon ya Seperti ini, disini dia tubuh Ini anaknya nih, anak daun rojat Ini anaknya nih Dia tubuh di tanaman Dan dia gampang sekali Kalau sudah ada tumbuh satu Nanti di sekitarnya pasti banyak tanaman Daun rojat ini bisa menyebuhkan penyakit mata Merah, gatal, dan yang lainnya Insya Allah Kemudian Daunnya ini Kita potong-potong Oke Kita potong-potong seperti ini Kita potong-potong seperti ini aja Itu Dua Kita potong tiga Kita masukkan ke dalam mangkuk Satu lagi kita potong lagi ya Kita potong lagi ya Kedengeran gak ya tadi ya Kita potong lagi daunnya Tiga potong Kita potong tiga Kita masukkan lagi ke dalam mangkuk Ke dalam mangkuknya tadi ini Jadi di dalam mangkuk ini Ada Ada Dua Daun tadi kita potong-potong Dan satu yang masih utuh Nih Yang masih utuh Yang masih utuh ini Yang masih utuh Untuk Mengambil airnya Untuk meneteskan di mata Nanti kita praktekan Coba ya guys ya Bagaimana cara Memakai daun rojat Saya yakin Yang punya penyakit mata Pasti akan sembuh Oke Yaudah Sebentar ya Kita praktekan sekali lagi Oke Kita sambung lagi ya Bagaimana pemakaian Daun rojat ini Supaya bisa Menyembuhkan penyakit mata Penyakit mata merah Penyakit mata yang Gatal-gatal Atau yang suka dengan motor ya Itu kan suka banyak kotorannya Dan susah mengeluarkannya Pakailah daun rojat ini Nah daun rojat ini Pertama kita pakai itu Terasa pedih Kedua agak pedih Ketiga Agak pedih Dan seterusnya Tidak akan pedih Nah apabila Kita merasa sakit matanya Agak parah Kita pakailah Sekitar 10 kali Tapi kalau Tapi kalau misalnya Cuma gatal-gatal Bisa 2 atau 3 kali doang ya Jadi kita pemakaian seperti ini Oke Udah dilihat kan Sekarang bagaimana Cara pemakaiannya Cara pemakaian kita Praktekan ya Ini caranya Daunnya Tuh ada daunnya tuh Pakai daun yang Agak lebar Ditaruh Ditaruh Tuh caranya tuh Lihat Tuh Tuh Diteteskan di mata Pedih Pedih Ini aku pedih banget Kalau yang pertama Emang sangat pedih ya Guys Nah beginilah Cara pemakaiannya Ya Rasa pedihnya itu Seperti kita Memakai daun sirih Tapi setelah kita Pakai ini Nanti terasa Ete Sekali Mata kita itu Terasa Ete Pedih Kita Kita Pakainya Seperti Pakai daun sirih Nah Begitulah ya Cara pemakaiannya Itu kita bisa Pakai Tiga kali Kalau cuma Untuk membersihkan kotoran Tapi kalau mata kita Merah Bisa kita pakai Sampai Sepuluh kali Karena Sekali kita pakai Pedih Dua kali kita pakai Agak pedih Tiga kali Berkurang Jadi Rasa pedihnya itu Akan berkurang Tapi setelah pemakaian ini Mata terasa Enak Dan enteng Sekali Lihat Aku Makainya Sampai keluar air Mataku ya Begitulah Cara pemakaian Kita ambil Tisu dulu ya Jadi Cara pemakaian Daun Rojatnya Tadi Sudah saya tunjukkan Bagaimana caranya Jadi Teman-teman Yang sakit mata Jangan takut Untuk mencoba Kalau ingin tahu Silahkan Untuk menghubungi saya Melalui youtube ini Kalian bisa bertanya Nanti saya akan memberikan Untuk Untuk Tempat bertanya Dan saya kasih Nomernya Oke Dan bisa menghubungi saya Yang ingin bertanya Serius ya Untuk mengopata mata Dan ini Benar Bisa Mengobati Sakit mata Merah mata Dan Ini pernah ya Saya cerita Nih Dulu ada kakak Kakak Ipar saya Almarhum Dia itu sudah berobat Mata Di rumah sakit terkenal Di Jakarta Sudah Apa Dua Dua orang Dua profesor Yang sudah menangani Tapi Belum juga bisa sembuh Mungkin Jodoh-jodohan Akhirnya kakak saya Ingat dengan saya Dan nelfon saya Dan langsung Nanya Li Kamu adakah Ada daun rojat Yang untuk Ngobatin mata Aku bilang Ada Kakak saya datang Ke rumah saya Dan akhirnya Saya obatin Dengan Obat ini Alhamdulillah Dalam seminggu Obat matanya Yang merah Seperti Dracula Itu bisa sembuh Dan juga Pengalaman saya sendiri Saya pernah Operasi mata Itu di mata Saya juga Penuh darah Karena waktu itu Darahnya masuk ke dalam mata Nah Dan saya pengobatannya Harusnya dengan obat mata Tapi saya Dengan berani Mencoba Obat ini Dan ternyata Dua hari Warna merah Di mata saya Menghilang Nah itu Manfaatnya Guys ya Oke Sampai ketemu Di Channel Nah Udah selesaikan Cara Mempraktekan Bagaimana Memakai Daun rojat Sebagai Pengobatan Mata Dengan daun Yang Begitu Mudahnya Kita untuk Mendapatkannya Tumbuhan Yang bisa Mengobati mata Namanya Daun rojat Yang ingin Pertanya Silahkan Pertanya Kepada saya Dan ini Sudah terbukti Saya memakainya Sudah bertahun-tahun Dan teman-teman Yang Sudah Mencobanya Yang di sekitar saya Sudah saya beri Tanemannya Dan juga Saya Buat mereka Untuk menanam Tanaman ini Karena Tanaman ini juga Daun rojat ini juga Bisa menyembuhkan Batuk Kalau direbus Bisa Menyembuhkan Batuk Jadi yang penting Yang suka Naik motor Silahkan Daripada Pakai Obat Kimia Silahkan Memakai Tumbuhan Yang Tidak Ada Efek Sampingnya Terima kasih Terima kasih.